Seluruh jalan di kawasan N5 Matunggung, tetapi untuk makluman kita semua hujung tahun begini saya tidak tahu lah, saya tidak boleh bercakap bagi pihak mereka. Tetapi baru-baru ini saya nampak ada penjelasan daripada Menteri Bung yang terviral lah, tersebar di dalam apa ini daripada Facebook. Beliau menyatakan bahwa memang kita sudah kurang peruntukan pada hujung tahun ini dan bukan sahaja di kawasan kita, tetapi juga kepada seluruh negeri Sabah. Jadi katakan kalau rakyat mahu mengoyak saya di Facebook untuk masalah jalan ini, saya mau kasih tahu saja bahwa kita tidak dapat membuat apa ini, menyelesaikan masalah itu atas kekuatan dan juga kuasa yang ada pada saya sebab jalan ini dibawah sebuah kementerian khas. Tetapi itu pun sebenarnya telah diambil juga makluman dan orang cakap bilang lagi, bilang lagi, of course semestinya kita punya hati ini mahu supaya keadaan kita di sini berubah. Saya pula tidak mau nampak saya punya rakyat di sini apa ini gembira. Saya pula tidak mau melihat. Kenapa saya pula tidak mau supaya rakyat apa ini mendapat kemudahan yang baik. Semestinya saya mau itu. Dan kalau saya dapat buat hari ini juga, saya mesti buat hari ini juga. Tetapi karena perkara itu bukan seperti itu keadaan dia. Kita masih ada tanggung jawab-tanggung jawab yang di bawah kementerian tertentu dan menteri tertentu. Tetapi saya hanya ingin memberikan assurance di sini bahwa kita tidak diam-diam. Bukan kita tidak tahu masalah di Matunggong. Kita tahu masalah di Matunggong. Telah juga kita, bahkan kita tahu mana satu jalan itu yang paling teruk. Bahkan yang sekarang saya tahu lah orang bising di sebelah rongguk di sana. Di sebelah situ. Orang bising di sebelah sana. Dan kita paham dan bersimpati. Tetapi mana yang kita boleh dapat bantu itu yang kalau betul-betul sangat menyusahkan. Sehingga tidaklah boleh kita akan berusaha atas kapasiti yang kita adalah untuk membantu orang kampung. Begitu juga dengan masalah air. Kita pun juga berusaha yang terbaik. Supaya kita boleh memperbaiki apa yang sepatutnya kita perlu perbaiki. Dan yang terakhir saya ingin sebut. Be assured. Apa ini kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Khususnya kepada pemimpin di sini. Saya sebenarnya belum lagi satu kali mengadakan pertemuan khas dengan JPKK ataupun kota-kota kampung. Karena kita pun baru buka saja tahap keempat ini. Kita pun tidak mau sembarangan pergi berjumpa, pergi membuat program. Sebab kita rasa bertanggung jawab terhadap perkara yang akan berlaku kalau kita berbuat demikian. Tetapi kita sekarang ini sudah berada di dalam fase 4. Kita berharap akan bertemu dengan kepimpinan di setiap kampung. Supaya kita boleh menjelaskan perkara-perkara yang boleh membantu mereka menjawab dan berikan penjelasan kepada kita penduduk di kampung di luar bandara.